selamat menikmati ini siapa namanya embun lagi nonton embun lagi nonton kita menuju ikat ikat apa tuh ikatan tali bukan ke lapangan baru alfathah ya ada lapangan putsal selamat datang yang sudah bergabung kita akan menuju ikat eh buram min mana anehmu Nina tuh ada Nina di depan ada banyak ya ada siapa ini Mirisha apa Rasha nah ini ada Rasha kita susul ke depan kita susul ke depan halo guys welcome back bapaknya ngelai wah bapaknya ngelai eh bapak tap tap layar pak tap tap layar gak ada tap tap layar channel bapak saya pak apa channelnya channel bonsai oh tanaman bonsai suka bonsai nah ini kita sekarang menuju IKT iya kita lagi live sudah ada 6 orang yang bergabung ini masih kelas 3 apa 3 C ya wah ini ada Naura Ikyara halo Naura mana Nauranya Ikyara dia adanya nih ini ada Meta ini ada siapa Aira 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 ini ha Akyla Akyla ini siapa nih Naura Naura nah ini yang depannya siapa ini eh nah Alisa ya disap ha disap oh iya ini siapa Shafira Shafira ini Irdina Irdina ini Naima Nah ini depan ada lagi nih sudah masuk kelas 3 C Ninh ini ada Anin sama siapa tuh Nihira ini siapa nih Nihira masih banyak di depannya ini ada bulu ini siapa yang pakai kerenang gitu nih nah Saina ada Saina ini siapa nih Hasyah Hasyah ini nah ini Rasyahnya belakangnya Risha tuh tadi tuh ini siapa nih Hasyah 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 ini siapa nih Halia ini siapa Hasyah 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 siapa nih cantika cantika ini halo sudah masuk kelas 3 B ya oh salah salah pinggir 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 kita lihat kita lihat lagi di depan nah ini ada siapa sih namanya Sanu Sanu mau tetesnya siapa halo ini ini kita gak pakai simer-simer ya Pak ini siapa nih ini orang buah sebentar lagi kita sudah akan sampai di di lapangan alfata masih banyak masih banyak sebelah kiri sebelah kiri nah masuk ini Pak Saipul Anwar saat lagi kita sampai ini lapangan alfata apanya yang penyop sampai juga di lapangan alfata ada Bang Ahmad Bang Ahmad ada Bapak Rijal Bang Laus wah lapangannya belum lapangannya belum 100% jadi ya yang bikin saya ya guys ini ada siapa nih adiknya Nayara nah ini siapa nih kelas 4 ini siapa nih Nabila ini Muntas ini siapa nih Malika nah udah sampai di lapangan alfata ya masih progress progress iya live progress guys ini tuh di parang Pak Nur ini kelas 4 di siapa guys hello oh lihat dengerin Pak Nur dengerin Pak Nur Al Badi Badi Rasari ini kelas 4 D kelas 4 D dua kali serahat nah ini 4 C dan 2 kali serahat duduk 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 aja duduk enggak 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 apa-apa enggak ntar di share itu di instagram ada kaki serimu yang warna hitam itu anaknya dah baik itu yang paling belakang coba pindah kesini yang dari kata mata ke belakang sini biar tingkat terlalu jauh duduk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kita sampai disini ya secara pemerintahan bahasanya secara administrasi Al-Fatah kita disana dengan ini sudah beda ya batasnya adalah jalan yang ini jadi rumah orang-orang yang ada sebelah sana jalan itu kota Bekasi kalau ini kabupaten Bekasi sudah beda disini dipimpin oleh seorang bupati ya PJ bupatnya Pak Dhani Ramadhan kalau tidak salah kalau di kota Bekasi tempat kita tadi itu PJ juga wali kota Bekasi Pak Dhani Muhammad jadi ini sudah beda wilayah itu tidak masalah nah lahan ini luasnya 1412 meter milik Kong Kong Haji ya nah jadi yayasan memanfaatkan lahan ini ya dan dari jadi kalau dimanfaatkan nanti ada kompensasinya jadi ada pertanggung jawaban yayasan kepada pemilik lahan ya nah jadi insyaallah ini dimanfaatkan oleh kita yang kota TK SMP dan seterusnya ini untuk kegiatan pendidikan namanya Pak Nur menyebutnya Pak Didi sering bilang mau kemana IKN ya Pak Nur ganti N nya di T ini IKT implementasi kurikulum Tauhid implementasi kurikulum IKT bilangnya IKT nanti Pak Nur bikin tulisan IKT ikat ikat ya nah dari sana dari sana ada tulisan boleh kalian gak apa-apa muter sedikit kepala disana ada tulisan wasabi hukuhu kota waasilah itu firman Allah di dalam surat al-azab ayat 42 dikater kenapa kan ya al-azab 42 dan bertasbillah kalian kepada Allah pagi dan sore itu perintahnya begitu kita udah amalkan itu makanya ini Tauhid supaya kita tarikat terus dengan Allah yang menciptakan kita dan juga menciptakan Allah ini nah kemudian ada disitu 40 tahun al-fatah sekarang udah 41 nah kemudian disana ada al-fat al-fatah apa tuh yang ketiganya rafat apa innamal amal di niat bisa bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim apa artinya dengan nama apa artinya apa artinya sebenarnya setiap perbuatan ada niatnya nah terus berikutnya apa orang beriman yang kuat itu dicintai Allah kalau dicintai Allah kita harus kuat nah orang mu'min yang lemah itu tidak jadi pilihan dicintai oleh Allah karena Allah menyebutnya eh Rasulullah menyebutnya orang yang mu'min yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada orang mu'min yang loyok yang apa terus berikutnya apa itu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim nanti kita praktekkan jadi kalau jalanan datar ini kita sebutnya sub an kalau kita hiking ke gunung atau ke mana gitu ya kalau jalanan datar baca sub kalau jalanannya manja apa kalimatnya satu apa apa itu itu yang ada yang ada yang ada Allah itu motivasi pengguritan semang terus jalanan jalanan jangan ada sempat duduk juga ini ada jembatan lagi jalanan disain disainernya panur panur nggak pakai port sultan bayarnya mahal ya mendingan disainnya panur aja terus nanti disini ada panggung ya ada panggung disini disini ada ada yang menggagas kolomnya harus gini gini nanti dulu karena yang dia gagas duitnya banyak ya saya selalu berusaha membangun suatu gendung apapun itu dengan harga yang efisien bisa diatur ya nah itu nanti ada saun ya saun tetap ada kolam nanti ada uang tertentu padun belum sebutkan sekarang terus kalian sana jalan disana ada STPTD paling tinggi tepat kan apa STPTD disana ada gambar kalian ya ini kelas 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 ya terus ada penjelasan penjelasan anak TK ada SMP ada Haji dan umroh perpusaka nasi dan seterusnya ya ini nanti insya Allah digunakan bisa untuk apa saja bisa juga digunakan untuk futsal enakar kalau jatuh kan sakit disini jangan jatuh terus enak ada lapan pusal dua lapan pusalnya ya disana ini patut silah pikirkan mana biaya yang paling ringan ya nah bisa jadi di cor bisa juga dengan ruku sintetis ini lagi dipikirin supaya aman bolanya supaya tidak nyasar kemana-mana dibuat semacam aman jaring atau segala macam ya oke jadi ini penjelasannya tentang apa namanya ini di apa IKT implementasi corikulum Rifky Rifky mau katanya Rifky jangan sekarang jangan sekarang nanti aja karena agendanya ini mendadak nanti boleh harus dibuat aman baik Rifky selesai depan dia silahkan mengamalkan ya apa yang dibaca apa yang dibaca anjan Allah Bapak dalam Nataragi subhanallah bos oke silahkan Assalamualaikum yang kanan siapa itu kasih tiga bepak lepas sendiri eh eh pati kamu masuk mana yang kanan dulu yang kanan yang kanan yang kanan yang kanan kamu dimana eh yang kanan dulu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati